Yo, selamat datang di Gidrusia, selamat menikmati Natura Partai Ana Wuh, akhirnya kita sekarang lagi di Bali ya, masih lanjut ya vlognya Hari ini kita bakal bertemu dengan content creator yang jauh-jauh dateng ke Bali Buat bulan madu, pastinya Korea Reomit, bukan Hansol, Jang Hansol, mantap Jadi Jang Hansol akhirnya sudah nikah ya, sama Jinet Di Singapura, sudah sempat diundang juga, aku nggak dateng normal banget Akhirnya kita ketemu di Bali guys, bertemu Mas Hansol Sekarang kita lagi di hotelnya ya, hotel yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-mahal Boom Yaudah kita lihat ya gimana behind the scene Mas Hansol ya Selama dia nge-vlog di Bali Lanjut Tadi kita habis vlog di Jatiluwi Dan kebetulan Mas Hansol sama timnya itu ke Waterboom ya? Waterboom Waterboom dulu mereka Ini sebenarnya nggak enak banget ya, aku samperin Karena besok aku bakal terbang guys, aku bener-bener sibuk banget ya di Bali ya Jadi kayak gimana ya, lihat nggak sih Dam, kita sibuk banget nggak sih di Bali Kita nggak sibuk persen banget Atau sok sibuk Sok sibuk, iya kita sok sibuk, bro Di Bali tuh kayak gimana ya, kayak dateng-dateng sidang gitu kan, iya nggak sih? Padahal Polian juga nggak lolos Nggak lolos Sidang Tadi kita habis ngomongin Jeswa ya, ini orangnya Jeswa Suman-suman-suman-suman Dijumpa terus Pengkhianat vlogger Jerome Pauline Jadi udah dulu kan kameramennya Jerome Pauline kan Sekarang jadi Mas Hansol Bawang banget ya Iya anjir Lihat nih, bahagia banget deh Lihat nih, kita lihat ya hidupan Jeswa ya Nggak jadi nih Mas Hansol Hai Kamu siapa? Kamu siapanya Mas Hansol? Anjil, aku adalah projek provisornya Mas Hansol Oh gitu Kalian berempat ya? Kalian berempat ya? Iya Oh gitu Sobahagia kalian dah Yaudah silahkan Nggak tau ya, ini kita sebenernya nggak inamakan tetap di sini ya sih? Iya bener Iya bener Bener tuh Nggak, 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 mohon mahu silahkan Iya coba, coba Wah Gila, itu dia paling bagus sudah Di gripnya Di gripnya nih Bagus pas nembak-nembak ini kita undang orang Tremor Wih, nice shot Wih, gila Nice shot Nih, beli Udah gitu aja Itu kalau udah berhasil kepala Iya Iya bener Tepat nih sasarannya Pantes kabur Apa kabur? Kabur apa? Ya kabur, Jeswa kabur tuh Makannya nggak sama kita lagi dia Karena nggak setepat sasarannya Ya Ambigu sekali omongan anda Ya kita lihat ya hidupan tim Belinsky ya Kameranya tuh, dia nggak gini ya? Nggak pakai kabel ya? Pake kabel Gila Lihat seorang kaya tuh Bukan Hansol yang kaya, ini tim miskin Oh gitu ya? Iya bener Kita harus banyak kerja lagi beli-beli Sari ini kita ngapesin duit di Bali bro Iya Nggak jahat kita beli kamera Nggak jahat kita beli kamera Nggak jahat kita beli kamera Kita lagi nunggu kak Hansol ya? Udah itu aja Terima kasih Yeay akhirnya kita ketemu kak Hansol Kurang ini kurang tinggi kaya ya? Kok kurang tinggi? Tinggi banget ya ini ya Tingginya berapa kak? 170 aku 170? Ya tinggiku 183 Enggak Kalo ngopok gini bro Iya ngopok Nah kayak gini Kayak gini Aduh Ya aduh kasian banget Aduh Tapi tinggi Kurang tinggi semua Tapi aman ya? Sebenernya kalo aku penasaran ya Tingginya di Korea tuh Sebenernya tingginya segini nggak? Apa emang rata-rata Rata-rata 173 Secara statistik Oke Cuma kadang ada orang yang kaya kamu yang merusak rata-rata ini Ada yang Merusak rata Iya Kayak ini kan merusak rata-rata Dan kebanyakan aktor-aktor Aktif kan memang tergolong lebih tinggi dari yang kebanyakan Oke Kalo aku misalnya tergolong yang tinggi ngomong gini tuh kayak nggak apa-apa gitu loh Iya Tapi aku tergolong yang tinggi Kayak pembela diri kesannya Kayak gini dong ya Aku tuh kayaknya juara satu paralel gitu ya Iya Tapi di kelasku banyak kok yang nggak pinter Kan oke ya Misalnya Tapi sana aku Julek nih lah Di kelasku banyak yang pinter Kan kayak kesannya Pembela diri gitu Iya nggak apa-apa Yang penting ganteng bro Itu yang utama bro Masa-masa Pas-pasan Pas-pasan Kalo di Rusia bang Kalo di Rusia tuh Tingginya tuh minimal 180 Berarti kamu di Rusia normal Mungkin karena itu aku nggak mikir kamu Setinggi kayaknya Iya bener Soalnya di Rusia dia kayak Unda-unda Aku mikir 1.75an Aku mikirnya kamu 1.75an Oh walaah Nggak soalnya anak-anak yang lain tuh 180 gitu Iya Aku nggak tau Wah ini pikniknya Mas Anshol Kita lihat Ini BTS nya Mas Anshol nih Hi Jinet Hi Nice to meet you Nice to meet you Udah? Udah happy belum? Honeymoon berdua Are you happy? Are you happy? Ya See the camera Ya Nice Montok Jadi kayak palsu lagi sih Kayaknya di vlog ini Kok terkesan saya membungkus kehidupan gitu sih Aduh Ini kita lihat Wih takap sekali nih Maka kita percayakan turah untuk Memang mainnya Kamu yang foto atau siapa yang foto? Oh iya boleh boleh Oh dia nih main handnya ya Cuman kayak main chef Itu gitu iya Iya Akhirnya dibuka 2.8 loh Weee Star speed 1.15 jangan gerak Weee Aku waktu SMP kelas 1 Hmm Itu 1.658 kayaknya SMP kelas 1 Wah tinggi dong? Iya Terus saat SMP kelas 3 Aku 1.70 Oke Nah aku mulai khawatir Aku kan Wah jangan-jangan SMA aku 2.5 meter ini Takutnya Udah takut sendiri Tergolong tinggi kan SMP Nah Itu pertumbuhan terakhirku Ini tinggi SMP kelas 3 Mas Anshol sering bawa tas berat gitu gak? Itu ngaruh loh sebenernya Kak Sering sih Tasku agak berat sih Iya itu ngaruh sih Kamu gak bawa buku ya? Jadi gini Kalau aku belajar kan jadi harus bawa buku Oh gitu Iya mohon maaf aku ada teater gitu kan Dulu aku ada teater soalnya Oh Gala-gala bercanda Bercanda ya Maksudku Kayak di keluarga aku Aku dimarahin kok bawa tas jinjing Kok berat-berat Mending boroli gini Bukan Maksudnya diangkat aja biasa Lah kan kebiasaan Jadi tinggi sebelah? Engga jadi kayak ngangkat Ngangkat kayak dingin loh Gitu dong Oh gitu Itu ngaruh sih katanya Dan aku sering minum susu aja Suka susu ultra gitu Oh aku minum susu sampai Stoknya habis waktu dulu di Habermat itu Aduh Berarti emang nasib Aku tuh udah basket Untung karena basket segini Mungkin kalo gak basket lebih pendek lagi Nah Bikinnya itu harus positif Kasian ya kameranya Kerja keras gitu Yang satu di ujung kiri atas Yang satu di ujung kanan bawah gini ya? Engga gak aman Yang satu di atas sana Nah gini aja deh Nah yuk Sekarang kita melihat BTS Wah kameranya tuh wingy gini ya Aku lihat ngual ya Ngual ketiga ya Ya mohon maaf gini aja deh Oke Ya udah gini aja Wah kalo gini lebih deket aku ya Iya Wah rame banget guys tuh Gimana? Senang banget Di Instagram sama sih Keren Romantis Instagram disini Romantis sih Oh aslinya? Aslinya ini dia Ini Ini dia Gila liat nih Aku bulan madu apa kesini bro Oh iya kamu dulu bulan madu kemana? Yuk Segitu aja videonya kali ini Terima kasih udah menonton Terima kasih Nggak apa Nggak Nggak Aku bilang apa-apa Aku cuman halo gak Sekarang stands-nya jadi gini Jadi Kita Permatangan orang dewasa Permatangan orang dewasa Kita sudah tidak usah ikut-ikutan Wah Kita mah dibelalik layar saja Menertawa kan bos kita ya Wah betul ini maksudnya cuman yang apa? dia ketawa iya bener biar natural sih, ketau lagi hahahahahaha tuh dia bikin story sama istrinya itu pake kamera dan sedangkan aku setelah bikin story itu cuma buat ya aku pikirin aku cuma hape doang kan gitu kalo ga tiktok lah tiktok lah paling bentok gitu loh ini bikin story pake kamera gila, keren banget oke, jadi ini kita di kamar jenis di Bali gila, gila, gila salut sih keren banget bikin story niat banget sih ngeri, ngeri, ngeri beda orang kaya bro sekarang lagi foto nostalgia guys oke oke, jadi kita datang di hari pikniknya Tura untuk merayakan hari besernya Tura iya, terima kasih, aduh aku sangat-sangat senang sekali ya honeymoon selebrat Tura ulang tahunnya gak pasti Tura nah bentar lagi kan, untuk itu kita rayakan bersama apalagi kan tanggal 24 ini ada acara mendatang ya belum makan kan gak ada yang masakin oh, berarti kamu pacaran untuk nikah untuk dimasakin kalau aku, setelah nikah aku yang masakin oh gitu udah budaya korea itu loh enggak sih, kalau aku kan aku sayang jadi aku yang pingin masakin gitu kamu gak gitu ya, kamu kalau suka orang yang berharap gitu wah ini, ini parah banget nih ini tuh permasalahannya oh that's aduh ini kayaknya gak dimasak iya ini apa? mana strawberry jam? iya kira sambal ah ini sisa sambal ini nih sambalnya ini nih sambalnya kenapa anda makan itu? iya kira-kira sambal sama nutella makan sisa-sisanya kanimun dan samcola thank you banget, thank you Jinat hei, 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 hei hei, 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 hei hei, 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 hei berarti orang Bali gak makan gini ya jadi tebak lagi kan segitu aja vlognya terima kasih sudah menonton daerahnya, daerahnya dulu itu aku suka kuta soalnya kuta itu kan memang banyak orang bilang kayak terlalu biasa ya tapi karena biasa itu banyak tempat kayak nyaman gitu loh, kayak mudah aksesnya karena aku bilang, kalau misalnya orang tanya aku biasanya bilang, pergi kuta aja kalau misalnya kamu ubut, seminya malah aku bilang gitu kalau aku sejauh ini selama aku trip aku paling suka ubut jadi sama, tadi kita kunjungin itu jet ilwi jet ilwi itu dari tabaran yang tadi aku tunjungin ada ban gitu loh karena disana tuh kayak sawah-sawah padi bandi gitu lebih ke pemandangan berarti pemandangan, aku lebih suka pemandangan daripada yang terlalu kelabih-kelabih cuman yang naik, aku kayak bisa ngeliat banyak hal gitu sambil jalan ya, oke, bener suju aduh aduh, seru juga udah ga casak tuh liya, rusak gitu kan bisa ke kiri, ga bisa ke kanan kenapa ga diganti lah enggak aja dia udah gitu, terus akhirnya kita udah keluar deh ke depan terus aduh, aku kirim ke dia ini, ini, ini oke, halo guys selamat datang kembali di Turah Partayana U U 5, 6, 7 Simprivate dari Gidruzia Itu bahasa rusia, bahasa rusia Russian language Simprivate dari Gidruzia, nomor peselabat Tungkap banget Oke, oke Simprivate dari Gidruzia, nomor peselabat Nama kena trofak kena U Terima kasih Tidak! 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 Kita akan lanjutkan QnA Pertanyaan pertama Kapan ya, Kela? Kau sangat terteksi Tidak! Tidak! Pertanyaan pertama Kenapa Tura begitu handsome? Kenapa Tura begitu handsome? Kenapa Tura begitu handsome? Ya! Satu Tidak! Kau sangat terteksi Ternyata Tidak! Tidak! Henry, apa yang menjadi kendala sebagai percayaan internasional? I think it's okay. Kayaknya oke sih sebenernya gak terlalu bermasalah sih. Gak terlalu bermasalah ya? Gak terlalu bermasalah. Soalnya kita juga bahasa juga ada bahasa yang kita gunakan. Kalau misalnya komunikasinya susah mungkin berbeda sih. I think ya, because we can communicate. I think language is gonna be a very big part of it. But because we both speak English, between us it's okay. Kalau misalnya Kalian Terusok itu gak ada, misalnya di keluarga. Untungnya Singapura kan juga Asia. Jadi kayak culture shocknya gak ada sih. Capek itu yang dari yang negara relax. Karena Singapura kan Asia tapi lumayan western side gitu. Jadi agak relax. Misalnya mau papanya datang, halo bisa gini. Kalau di keluarga kelihatan, oh datang. Jadi kayak ekspektasinya berbeda kan. Jadi kayak jenis kok harus berdiri gitu. Sedangkan waktu orangtuanya jenis tetang aku berdiri. Orangtuanya juga, yaudahlah kamu berdiri. Cuman kalau orangtuaku kayak, oh kamu gak berdiri. Jadinya gitu loh. Jadi kayak yang lebih relax lebih susah. Oke. For example ya. Kayak di Korea kita makan. Itu harus dari yang paling tua ngangkat sendok. Yang tua gak ngangkat sendok, gak boleh ngangkat sendok yang lain. Hah? Seperti sepun, yaudah sepun. Jadi kayak misalnya orangtuaku, papaku bilang, Eh makan, makan. Tapi, oh iya makan, makan. Kita harus tunggu. Sebenarnya itu yang sopan. Iya. Jadi papaku bilang, eh makan, makan. Tapi, oh iya iya iya. Kok aneh banget. Ya ada itu. Jadi kayak dia, ngangkat. Kayak terkesan, kok dia nggak gitu. Sedangkan kalau di keluarganya bener-bener, Papa mau main, masih makan. Eh masih makan. Masih masak, kita makan dulu juga nggak apa-apa. Oke. Sehingga, waktu Jinet ngikutin keluarga aku kayak, Ada pertamanya itu agak lebih susah. Sedangkan aku ngikutin dia. Misalnya aku overly polite ya, itu kan nggak jadi masalah. Nah itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Septiana di wiki, silahkan di baju aku. Perbedaan tinggi banget kalian bertiga berapa, Bli? What's the high difference? Between us? Yeah, between us. Oh. Ya. Oke. 183. You 183? Ya. You 183? I heard 173. No 183. 183? 173. 153. Eh! Sorry sorry sorry. Next question. Oke. Eh kok belum berkop ya? Oh nggak. Oh nggak. Tidak. Bukanya dia. Lihat nggak? Alasan Kak Anso, Kak Janet, Kak Jinet. Kok Jinet? Kak Jinet memilih menikah. Alasan kita memilih menikah. Ya. Kalau masalah umur gimana? Oh. Apakah itu kayak an age? I think for me more of, Because we did long distance relationship right? And I don't like it. So I would stop it. Hmm. That's the reason why I think. Mantap. Next question. Haki just. Sakit. Usah banget nih. Nah nih dari Rahma Jana Dersko 63. Fresh impression. Meet Mas Hang Sol and Mbak Jinet ke Blitura and. Uh. For me I was very very shocked that he's very tall. Ya. He's way taller than I thought. Yeah. And the image of what I saw him in the screen and what I see him of him right now. Okay. He's the same. He looks good. Yeah. Thank you so much. Wih 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 wih. Itu dong jawaban yang bener. Aku gak bilang gak setuju kok. Aku bilang. Oh iyo. Cuman tadi aku. Waktu ketemu Tura kan dia. Jadi kamar ku ini ada tangganya atau rumnya kan. Dia tuh naik tangga ya. Nah seharusnya tuh udah selesai gitu tangganya. Tapi dia masih naik lagi gitu loh. Kalo kesannya aja kayak. Wow. Terus. Dia tuh. Sebenernya. Kalo ketemu asli. Mungkin yang pernah ketemu. Bisa ngerasakan dia tuh ada. Apa ya. Good looking banget. Sangat-sangat. Tampan. Bukan ganteng kesannya. Lebih tampan gitu. Apa ya. Kalo ganteng kan agak. Gimana. Dia tuh kayak ada kesan macu prianya. Ya. Wah. Thank you banget ya. Aduh. Ditunggu Edita sekarang. Hah. Oh. Dia ngefans bener sama Dita. Eh. Itu semua impression kamu buat aku. Oh iya iya. Lupa. 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 Mas Ansel. Jinet dulu deh. Jinet dulu. Kalo Jinet. I think you are. You are so cute. Oh. Thank you. Eh deh itu aja. Oh that's it. Kalo Mas Ansel. Sama juga. Cute. Tapi pendek. Imut ya. Ini sih tiny sih. Mungkin kita video call. Kayak setengah badan gitu lah. That's true. Video call right. That's right. Jadi kayak, oh kekar sekali gitu. Wah maskulin. Oh you like maskulin? Iya. Ternyata sampe sini. Hmm. Kenapa? Buntet ya. Udah. Tapi pas terlihat ketemunya. Sangat humble. Kamu ngiranya apa lebih tinggi atau seberapa? Paling gak. Tingginya aku lah. Wah. As tall as you? Ya. Hey. Is this so far? Aku ngiranya kamu juga setinggi aku sih. Satu. Dari Siti. Siti Kadri. Sifat atau sifat yang baru kalian tahu pas udah nikah dan tinggal baru. Is this. Oh ya. So we try to match different lifestyle. And because of that. I think there was a bit of like problems. Like for example you like to wake up early. I don't like to wake up early. Morning person night person. Ya. That kind of stuff but. After we try to change it. I think after marriage we decided to not change it. Something like that. I think dating we try to change but. Is it like gini? Kalau pas pacaran nih ya. Misalnya pacaran kamu suka nasi goreng. Kamu gak suka nasi goreng. Tapi yaudahlah aku makan nasi goreng. Ya. Tapi setelah nikah kan kamu gak bisa kayak gitu terus. Tapi masalahnya kalau kayak makanan masih bisa. Tapi misalnya kayak sleeping pattern. Okay. Aku tidurnya tuh singkat. Kayak 5 sampai. Maksimal 7. 5 sampai 6 jam. Kadang 7. Dia tuh kayak 7 hingga 9. Okay. Jadi. Aku misalnya tidurnya maunya jam 1 bangun jam 6. Aku gak apa-apa. Nah dia itu bisa tidur kalau aku udah tidur. Dan dia kebangun kalau aku bangun. Tapi dia komplit kalau aku bangun. Karena tidurnya jadi singkat. Kayak gini-gini loh. Kan itu gak bisa diubah kan. Nah kayak gitu-gitu sih yang jadi masalah. Wah gitu ya. Kalau kamu gak ada masalah gitu. Aku bangun kapan? Karena aku junglo. I'm single. I'm sorry. Ya. I was. Okay ini terakhir pertanyaannya. Last question please. Okay. Kesan buat. Ada misalnya ya. Kesan buat. Orang-orang yang akan menikah. For those bukan. Ya. Kan kalian udah menikah nih. You remember the passion? Ya. I keep forgetting. Maybe a lot of people might have doubts before marriage. Because it's a scary thing. And it's a big thing. For a lot of people. But I think. If you already make the decision to do it. Don't think so much. And just go ahead with it. And just trust yourself. And trust your partner. Okay. Kalau aku sedikit berbeda. Kalau aku lebih pengen bilang. Nikah itu bener-bener kayak. Istilahnya ya. Kita semua kan berharap. Kayak. Ini adalah satu hal yang. Sangat penting dalam hidup. Jadi. Bener-bener pikirkan. Baik-baik. Bener-bener pikirkan sebaik mungkin. Karena. Sedikit susah gitu loh. Nge-reverse nya. Kalau menurutku. Kalau misalnya kita salah kuliah. Kita bisa pindah jurusan gitu. Pikirkan sebaik-baiknya. Dan juga sebenarnya nikah. Ehm. Sebenarnya nikahan itu gak terlalu penting. Nikahan itu cuma memberitahu kepada sosial. Kita itu nikah. Nah. Dan nikahan itu. Sangat-sangat-sangat ribet. Bener. Itu yang perlu disiapkan. Dan setelah nikahan sebenarnya gak ada bedanya sebenernya. Cuma tinggal bareng. Jadi. Lebih pikirkan baik-baik sebelum nikah. Kalau udah menikah. Jangan pandang rendah acara nikah. Pernikahan itu. Susah banget dan. Banyak banget. Nah. Gitu guys. Jadi jangan sampai divorce ya. Itunya sih. Pesan-pesan dari saya. Tunggu. Oke. Itu pertanyaannya udah cukup sih. Oh udah cukup. Kita mau tanya ke Turanya. Gimana? Gimana? Ah. Tipe ceweknya. Gimana? Gimana? Oke. Oke. Jadi segitu aja. Untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you buat kak Angsel. Udah di akhir poren. Dan dateng ke hotelnya. Ini. Kayak nostalgia banget sih. Maksudku. Aku kayak nostalgia di hotel. Wah bagus banget hotel. Gitu. Gitu. Ya. Tura sama aku ini ya. Ngomong. Hari ini kayak 3 jam ngomong. Itu saling tackle-tackle. Jadi kayak. Salah ngomong dikit. Kamu gini ya. Kayak. Jebak-jebakan. Dia bilang. Ini makanannya yang ini enak ya. Berarti yang tadi gak enak ya. Kayak gini. Gitu. Gitu. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. Ya. Nizapu cepat. Risa-san nana. Seturah partayana. Hansol. Nama Instagram apa? Hansol. Jinet. 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 Booh. Mantap. Thank you Hansol. Thank you Jinet. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Mau konsultasinya seperti ini kan? Hmm. Kayaknya. Salah alamat sih kalau konsultasinya. Hahaha. Hahaha.